Nyobain ketan susu legendaris yang udah jualan dari tahun 1958. Wanjai! Jadi ini adalah ketan susu kemayoran yang ada di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Ketan susu kemayoran ini udah terkenal banget sebagai kulineran legendaris Jakarta. Dalam satu harinya aja mereka bisa menjual kurang lebih seribu ketan susu loh. Wow, banyak banget ya. Untuk harganya juga cukup murah nih, mulai dari seribu rupiah aja. Cara makannya juga cukup unik nih menurut gue. Perpaduan ketan yang dikasih parutan kelapa kemudian ditaruh lagi susu. Dimakan dengan berbagai macam gorengan yang ada di sini. Seperti tempe, ubi, singkong, dan masih banyak lagi. Perpaduan rasa manis dari ketan susunya yang dicampur dengan gorengan yang asin dan gurih ini. Bener-bener sempurna banget. Ketan susu kemayoran rasanya ah mantap. Buset! Ini bakso tetelan sapinya banyak amet. Wanjai! Jadi hari ini gue nyobain misop atau bakso metodis di Hang Tuah, Medan. Ini adalah salah satu misop bakso yang terkenal di Medan. Mereka juga udah jualan puluhan tahun loh. Uniknya porsi bakso di sini bener-bener banyak banget loh. Ditambahin isian dengan tetelan ataupun daging. Nah untuk satu porsinya harganya cuma Rp25.000. Dalam satu harinya mereka bisa menjual lebih dari 300 porsi. Selain itu misop bakso ini juga terkenal sama kuahnya yang kental dan gurih. Selain bakso, daging, dan tetelannya. Di sini juga kalian bisa pilih mau pakai mihun, kuetyaw, ataupun mie. Tuh kalian lihat sendiri, satu porsi isinya banyak banget kan? Nah jangan lupa juga makannya pakai sambal hijaunya ya. Biar makin nikmat. Pas gue cobain, basonya ini bener-bener full daging loh. Udah gitu tetelan dan dagingnya empuk dan gak bau. So buat kalian yang lagi di Medan, jangan lupa cobain bakso metodis ini ya. Rasanya? Ah, mantap! Nyobain bakmi ayam kampung paling rame di Kosambi, Jakarta Barat. Wanjai! Jadi nama tempatnya itu adalah bakmi ayam Haji Ahok. Dalam satu harinya aja mereka bisa menghabiskan 100 kg mie karet loh. Untuk toppingnya mereka menggunakan ayam kampung. Dan kalian bisa pilih mau bagian dada atau bagian paha. Selain ayam, di sini juga kalian bisa tambahin topping-topping lainnya. Seperti ati ampla, pangsit, dan bakso. Nah serunya lagi, buat kalian yang suka geragotin tulang ayam kayak gua, kalian bisa minta tulang ayamnya secara gratis. Tuh, kalian lihat sendiri, porsiannya ini cukup gede ya. Dan harganya ini mulai dari 30 ribuan aja. Untuk tekstur mie karetnya, gua juga cukup suka nih. Rasanya kenyal saat digigit. Dan rasa gurihnya itu bikin nagih. Apalagi dimakannya dengan ayam kampungnya yang empuk. Biar makin nikmat lagi, makannya kita tambahin sambal kayak begini nih. Wah, bener-bener auto tambah nikmat. Pantes aja ya, mie ayam Haji Ahok ini selalu ramai pembelinya. Karena rasanya bener-bener enak dan nagih. Oh iya, ini semua halal ya guys. Jadi semua bisa cobain. Bami ayam Haji Ahok rasanya ah mantap.